Video ini akan berisi penjelasan mengenai konsep dari sultu data stack, kemudian diikuti dengan contoh code dan implementasi dari sultu data stack itu dengan menggunakan Python. Stack bisa kita gambarkan sebagai sebuah tumpukan seperti ini, di mana di dalam stack ini terdapat property utama yaitu top of the stack. Oke, kita bisa insert, kita bisa remove data dari sultu data stack ini melalui top of the stack ini. Oleh karena itu, konsep di dalam stack kita sebut juga dengan LIVU, yaitu last in, first out. Yang terakhir kali masuk ke dalam stack, maka data tersebut yang bisa di-remove dari stack. Terdapat beberapa operasi dari dalam stack, yang pertama tentu saja adalah inisialisasi stack itu sendiri. Kita menginisialisasi sultu data stack, kemudian kita punya operasi push, yaitu kita menginputkan data apa ke dalam stack yang sudah kita create sebelumnya. Kemudian kita juga punya operasi pop, yaitu kita remove data yang terdapat pada stack. Ingat, operasi push dan pop yang terdapat pada stack ini hanya bisa melalui satu ujung saja, yaitu melalui top of the stack-nya. Oke, operasi berikutnya adalah P, yaitu untuk melihat posisi yang terdapat pada top of the stack itu data apa. Kalau dilihat di sini, operasi push terdapat parameter, sedangkan pop dan pick di sini tidak ada parameternya. Karena kalau kita mau bicara push, kita harus menunjukkan data apa yang mau kita masukkan ke dalam stack, sedangkan pop dan pick otomatis data yang terletak pada top of the stack itu yang akan di-remove atau yang akan dilihat. Oke, berikutnya adalah is empty untuk pengecekan apakah stack dalam posisi kosong atau tidak. Jadi, supaya menghindari terjadinya kalau kita mau remove data atau kita mau pop data, kalau stack dalam keadaan posisi kosong akan terjadi error. Karena itu, kita harus mengecek apakah stack empty atau tidak, kosong atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah size untuk mengecek jumlah data yang terdapat pada stack. Untuk implementasi dengan menggunakan pattern, kita kemarin mencontohkan implementasi dengan menggunakan list. Kita tahu bahwa bentuk list adalah seperti ini. Di sini kita punya indeks ke 0, indeks ke 1, sampai indeks ke N. Oke, implementasi stack dengan menggunakan list. maka kita buat kemarin bahwa yang terletak di posisi N adalah bagian top of the stack. Oke, oleh karena itu ketika kita mau pop data, yang kita lakukan adalah remove data yang terletak pada top of the stack ini. Ataupun kalau kita mau pick data, maka kita lihat data yang terdapat pada indeks terakhir dari list ini. Berikut ini adalah code untuk stack. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita punya beberapa operasi yang pasti pertama kali adalah create stack itu sendiri. Kemudian insert data ke dalam stack atau kita kenal dengan istilah operasi push. Kemudian remove data dari stack, kita kenal dengan operasi pop. Kemudian kita cek data apa yang terletak pada top of the stack. Kita sebut operasi pick. Kemudian ngecek apakah stack itu dalam keadaan empty atau tidak. Dan yang terakhir adalah operasi untuk mengetahui berapa jumlah data yang terdapat pada stack. Oke, di sini implementasi stack kita menggunakan list. Semua code ini dapat diakses di LMS kokak yang kalian punya. Oke, saya coba tunjukkan bagaimana implementasi ini untuk salah satu contohnya adalah konversi dari desimal ke binar. Kita lihat terlebih dahulu konversi dari desimal ke binar. Konversi bilangan desimal menjadi bilangan binar dengan menggunakan stack. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita bicara desimal ke binar, itu bilangan binarnya adalah 1, 0, 0, 0. Dan desimal 5 adalah 1, 0, 1. Sekarang bagaimana mengkonversi desimal ini menjadi bilangan binar. Oke, algoritmanya adalah seperti ini. Kita akan bagi bilangan desimal ini dengan 2 secara terus menerus sampai hasil baginya adalah 0. Setiap proses bilangan desimal tadi dibagi dengan 2, kita masukkan sisa hasil baginya ke dalam stack. Oke, kita mulai saja. Misalkan kita punya angka 8, kemudian kita bagi dengan 2, hasil baginya adalah 4, sisanya adalah 0. 0 ini yang kita masukkan ke dalam stack. Sisa hasil baginya atau perintah modulus. Kemudian 4 kita bagi lagi dengan 2, sehingga menghasilkan 2 dan sisanya adalah 0. 0 ini yang kita masukkan ke dalam stack. Berikutnya lagi, 2 kita bagi dengan 2, hasil baginya adalah 1 dan sisanya adalah 0. 0 ini kita masukkan ke dalam stack. Karena 1 masih belum sama dengan 0, kita bagi lagi 1 ini dengan 2, sehingga menghasilkan hasil baginya adalah 0. Dan sisanya adalah 1, maka 1 ini masukkan ke dalam stack. Oke, karena hasil bagi sudah sama dengan 0, maka proses ini berhenti. Dan kita lihat stacknya sudah terisi. Maka hasil konversi, maka hasil konversi dilakukan dengan cara pop setiap data yang terdapat pada stack. Kalau kita lakukan pop, maka kita dapatkan 1 kita pop terlebih dahulu. Kemudian 0 kita pop, kemudian 0 lagi kita pop, 0 lagi kita pop, sampai stack dalam keadaan anti. Kita lihat di sini bahwa hasil konversi adalah 1 0 0, sama dengan yang terdapat pada, sama dengan yang di sini. Oke, misalkan sekarang kita punya 5, caranya sama, kita selalu bagi nanti 5 ini dengan 2 sampai hasil baginya adalah 0. Oke, kita bagi dengan 2. Hasil baginya adalah 2, dan sisanya adalah 1. 1 ini yang kita masukkan ke dalam stack. Kemudian 2 kita bagi lagi dengan 2. Hasil baginya adalah 1, sisanya adalah 0. 0 ini yang kita masukkan ke dalam stack. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. Hasil baginya adalah 0. Dan sisanya adalah 1. 1 ini yang kita masukkan ke dalam stack. Karena hasil bagi sudah sama dengan 0, maka proses kita hentikan. Dan langkah berikutnya adalah pop 1 persatu semua data yang terdapat pada stack. Kita pop 1. Kita pop 0. Kita pop 1. So, hasil binarnya adalah 1, 0, 1. Tadi sudah dijelaskan bagaimana algoritma, bagaimana konversi dari bilangan decimal ke bilangan binder dengan menggunakan stack. Sekarang kita implementasikan code-nya dengan menggunakan Python. Ini modul stack yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buat fungsi misalkan kita beri nama def dari deck to bin. Parameternya adalah bilangan yang mau kita konversi ke dalam binar. Karena kita akan menggunakan stack. Jangan lupa selalu diawali dengan create stack-nya itu sendiri. Misalkan stack kita beri nama st. Kemudian langkah berikutnya adalah sesuai algoritma tadi, bilangan ini, bilangan decimal ini kita bagi terus-menerus dengan 2, sampai hasil baginya sama dengan 0. Karena proses dilakukan berulang kali, maka kita menggunakan iterasi. Karena perulangan ini tidak tentu, kita tidak tahu berapa kali perulangan yang harus kita lakukan. Misalkan kalau 8 kita butuh 4 kali perulangan, kalau 5 kita butuh 3 kali perulangan, dan seterusnya. Maka yang paling tepat adalah kita menggunakan perintah while. Kita lakukan perulangan terus-menerus sampai kondisinya terpenuhi. Sampai kapan hasil pembagiannya sama dengan 0. Oleh karena itu kita butuh variable untuk menampung hasil bagi tadi. Misalkan kita beri nama div, hasil baginya adalah div 6. Inisialisasi adalah sama dengan bilangan yang mau kita konversi. While div 6-nya lebih dari 0, atau tidak sama dengan 0, boleh. Maka lakukan proses pembagian itu terus-menerus. Jangan lupa, selama proses pembagian, sisa hasil baginya atau modulusnya kita masukkan ke dalam stack. Oleh karena itu, kita lakukan operasi modulus terlebih dahulu. Push Stacknya If 6 Modulus 2 Jadi, hasil baginya kita push, kita masukkan ke dalam stack dengan nama stack yang punya nama st. Berikutnya adalah div 6 Ini adalah variable untuk menampung hasil bagi desimal tadi dengan 2. Div 6 Di div 2 Lakukan ini terus-menerus sampai div 6-nya sama dengan 0. Ya Ini adalah Kita baru proses memasukkan semua sisa hasil baginya ke dalam stack, seperti yang tadi penjelasan sebelumnya. Kemudian, kita mau mengeluarkan isi dari stack supaya kita dapatkan hasil konversi dari suatu desimal tertentu menjadi dalam bentuk binet. While While I stay Not Is empty Selama Stack Masih ada isinya Jadi, selama tidak kosong, maka lakukan hal berikut. Oke, maaf saya lupa. Kita lakukan, kita tampung hasil pop-nya ke dalam operasi, dalam variable time yang diawali dengan string kosong. Time kita isi dengan pop-state. Oke, so, stack ini akan di pop terus-menerus sampai stack-nya dalam keadaan empty. Oke, kalau kita mau return-kan boleh, return-nya adalah time. Kita coba jalankan sekarang. Misalkan, misalkan print dead to pin dari 8. Oke, ada kesalahan. Kita baca dulu kesalahannya. Oke. Karena yang kita pop adalah berbentuk integer, kita lihat tadi, karena yang kita pop adalah berbentuk integer, sedangkan time-nya ini berupa string, maka tidak bisa kita lakukan concatenation antara string dengan integer. Jadi, kita harus ubah terlebih dahulu. Seperti ini. Kita jalankan lagi. Oke. Ini adalah binar 8, bilang desimal 8. Misalkan 5. Oke, adalah 101. Kalau kita bicara tentang desimal 10, mestinya 10, 1, 0, 1. Oke. Kalau kita punya 4, outputnya harusnya 100. Oke. Kalau kita mau konversi bilangan 256, seharusnya 10-nya sebanyak 8. Oke. Ini adalah contoh implementasi penggunaan stack untuk mengkonversi dari desimal ke binet. Oke. 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 Terima kasih.